Kasus COVID-19 di China mencapai rekor tertinggi, kebijakan lockdown pun kembali diterapkan dengan ketat. Aturan nol COVID yang ketat di China telah memicu frustasi dan menggelapkan prospek ekonomi China. Pembatasan aktivitas berdampak pada terganggunya produksi pabrik, termasuk pabrik iPhone terbesar di dunia. Nomura memakas perkiraan PDB China untuk kuartal keempat menjadi 2,4% secara tahunan dari perkiraan sebelumnya 2,8%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun pun dipangkas menjadi 2,8% dari perkiraan sebelumnya 2,9%. Perkiraan ini jauh dari target resmi pemerintah China, sekitar 5,5%.